Gue masuk lewat sini aja nih utara, karena lo kan rada-rada pengecut kan orangnya, jadi aku numpang ke sini aja nih bener kata emas, kalau lo bener tinggal masuk aja ke pitinya dia coba, eh mana berani dia, emang dia punya nyali, punya nyali, suruh lai bareng bila perlu, nah kayak kita tadi kan debat tuh, ya masalah korupsi, masalah undang-undang ya, perpu apa saja, ya masyarakat Indonesia yang dia inginkan, agar korupsi ini terjadi efek jerah, ya kan, nah itu saya pengennya hukum mati, nah itu, nih saya ada di depan anda nih utara ya, kalau anda merasa bener, sini tak kasih tahu, pasang telinga baik-baik, demokrat itu sudah pecah, belah dua, demokrat saat ini elektabilitasnya, lo jangan berbangga dulu, yang menaikkan elektabilitas, demokrat itu adalah, moldoko, kubunya moldoko, kadar-kadar ahaye saat ini banyak yang mengundurkan diri, lari ke moldoko, ya, jangan salah, lo jangan berbangga, sampah-sampah tiktok dijadikan kadar ahaye model-model otara sama ajeng, ya, kalau dia, kalau otara, benar-benar, kamu yang paling benar, pdi saat ini masih unggul tinggi, saya nggak pro ke pdi, nggak pro ke mana-mana, tetapi pdi masih unggul tinggi, ingat ya, calon, simulasi, anda tahu, moldoko jauh lebih tinggi, ya, masuk fenomena, saat ini, ya, dibanding ahaye, ahaye jauh tinggi, bakal jadi almarhum juga itu kadernya, ini, asal lo tahu, gue buka kebenarannya, ini mau lihat, ya, cobalah buka duitnya, lo buka setifnya, kalau lo merasa benar, tapi kebenarnya, kebenarannya saya ungkap, ahaye jauh ketinggalan, elektabilitasnya dibanding dengan moldoko, saat ini yang mendongkrak, yang namanya elektabilitas demokrat itu adalah moldoko, kader-kader elitnya udah pada lari ke moldoko semua, ya, tinggal lo sama ajeng doang, disono, ya, maahaye, ya, kampanye hitam, nah, jadi biar dia lihat di sini, ya, mas, ya, ya, suruh lihat dan netak aja tuh dia, disini, nah, ini simulasi dia, jadi kenyataannya, ya, utara, moldoko lah yang tertinggi di antara kalian, ya, dibanding ahaye, moldoko powernya sekarang, ya, ini taruna, moldoko, ya,